Akibat hujan deras, puluhan rumah di sekitar Situ Rawababon, Ciracas, Jakarta Timur terendam banjir sejak Sabtu lalu. Meski sempat surut, Senin petang air kembali naik dengan ketinggian mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Langsung pada seluruh pintu air Situ Rawababon menyebabkan air luapan Situ Rawabon tidak bisa mengalir ke Kali Ceger. Selain merendam rumah, banjir juga merendam belasan mobil warga. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumah masing-masing. Warga berharap Pemprov DKI segera memperbaiki pintu air agar banjir dapat diatasi. Pemprov DKI segera memperbaiki pintu air yang dibuka. Pemprov DKI segera memperbaiki pintu airnya ya? Kalau hujan besar selalu begini? Iya. Warga nggak ada yang mengungsi? Kenapa? Warga nggak ada yang mengungsi dulu? Nggak, jarang. Jarang. Solusinya kayaknya gimana ya? Belum kelihatan gitu ya. Belum kelihatan. Masih belum turun? Belum, ini udah yang malam ke-3. Oh, ke-3. Lu, aktivitas jadi gimana? Ya, terganggu. Seperti apa misalnya? Nah, terutama anak-anak ya. Sekolah jadi nggak sekolah. Hingga Senin malam sejumlah alat berat dikerahkan ke lokasi untuk mengangkat material longsor yang menyumbat saluran di pintu air rawa babon. Pemprov DKI akan membuat sodetan untuk mengalihkan luapan situ rawa babon ke Kali Ceger. Untuk dilakukan penyodetan di penghubung dari mulai situ ke lokasi yang awal di tempat beruntuhnya pintu air ini, mungkin sebagai limpasan air saja ya akan dilaksanakan sodetan itu terhadap batas dari air situ rawa babon. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta mengenakan satu mesin pompa berkapasitas 250 liter per detik untuk membantu mengulangi debit air situ rawa babon. Nova Yul Henry melaporkan untuk NET.